Tahun 2018 ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong melakukan pergantian kepemimpinan untuk periode 2018-2023. Pergantian kepemimpinan ini dilakukan melalui musyawarah daerah yang dilakukan Sabtu 6 Oktober lalu di Pendopo Bersinar Pempatahan. Nama Sabila Rusdi terpilih sebagai Ketua MUI Tabalong periode 2018-2023. Ia terpilih secara aklamasi yang melibatkan 11 orang formatur. Kesebelas formatur tersebut terdiri dari perwakilan pengurus MUI terdahulu, Ormas Islam, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi. Ketua Umum MUI Tabalong terpilih Haji Sabila Rusdi menyatakan kesiapannya menjalankan amanah yang diberikan. Sabila mengharapkan dukungan berbagai pihak dari sesi keagamaan, para ulama, dan pejabat pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Insya Allah, tapi saya tidak akan bekerja sendiri. Jadi masih banyak mungkin teman-teman nanti sesama pengurus untuk bisa bekerja sama. Karena yang namanya organisasi itu bukan milik seseorang. Tetapi adalah milik sejumlah orang yang bekerja sesuai dengan bagian atau seksinya. Kedepannya mungkin kita perlu lebih dahulu menyempurnakan pengurusnya. Karena selama ini masih belum sempurna. Dalam musyawarah daerah ini juga telah ditetapkan Ketua Dewan Pembina Haji Rashidi Amin, Wakil Ketua Umum Haji Ahmad Surkati, dan Sekretaris Haji Hormansyah. Penyelenggaran musda didasari atas ketetapan dan ketentuan rumah tangga MUI, Pap 2 Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 3, yang mewajibkan pergantian kepemimpinan per 5 tahun jabatan.